Kota Yogyakarta menggelar vaksinasi masal bagi sektor informal mulai tanggal 1 Maret 2021 ini hingga 6 Maret 2021 mendatang. Vaksinasi ini akan menyasar 19.897 orang yang sebelumnya telah terdaftar. Penyelenggaran vaksinasi masal dipusatkan di tiga lokasi, yaitu Pasar Beringharjo, Museum Benteng Fredeburg, dan Taman Parkir Abu Bakar Ali yang dalam pelaksanaannya dilakukan pengaturan sesuai dengan protokol kesehatan. Cakupan dari kegiatan vaksinasi masal tersebut meliputi para pedagang Pasar Beringharjo, pedagang Kaki Lima, pegawai toko, pengayuh peca, kusir andong di kawasan Tugu dan Malioboro, hingga para pelaku usaha jasa para wisata. Tak hanya itu, cakupan vaksinasi masal bagi petugas atau pekerja publik juga semakin diperluas. Vaksinasi tahap kedua yang telah dimulai pada pertengahan Februari dimaksudkan untuk memberikan perlindungan awal terhadap virus corona bagi para pekerja yang dalam kesehariannya, pekerja di lingkungan padat interaksi dengan publik. Pelaksanaan vaksinasi masal yang dikunjungi Presiden Joko Widodo tersebut juga dihadiri Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, dan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamak Kubuwono ke-10. Dari Yogyakarta, Tim Liputan Nusantara TV melaporkan.